Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iib Channel bersama saya, Iib Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tiga tanda-tanda orang ketiga yang akan membuat mantan frustasi dan lebih memilih untuk kembali kepadamu lagi. Ada tiga tanda yang membuat mantan akan stres dan frustasi dan memilih untuk kembali kepada kita. Ya tentu segala sesuatunya kemudian kembali kepada kita. Apakah kita masih mau menerima dia atau tidak. Ada orang yang bisa menerima pengkhianatan. Kemudian kembali dan dia melupakan itu. Tetapi ada orang yang sampai kapanpun dia tidak bisa menerima ketika dia pernah dikhianati. Nah jadi segala sesuatunya tentu akan kembali kepada apa yang kita inginkan. Nah kita termasuk tipe yang mana. Orang yang bisa menerima pengkhianatan dari mantan ataukah tidak ya. Tetapi ketika ada tiga tanda-tanda ini bahwa peluangnya sangat besar mantan untuk minta kembali kepada kita. Kenapa? Karena bersama orang ketiga dia bakal frustasi. Jadi tandanya yang pertama pada diri orang ketiga itu, orang ketiga itu tidak punya pekerjaan yang jelas ya. Kalau kita mengintip media sosial orang ketiga itu ya pekerjaannya serba tidak jelas. Apa pekerjaannya pun orang yang melihat media sosialnya tidak tahu ya. Jadi isi dari media sosialnya itu ya cuman mungkin foto-foto senang-senang saja. Kan orang juga menggunakan media sosial untuk menampilkan kesenangan hidup oke. Untuk menampilkan hobi juga oke. Tetapi juga orang akan tahu apa yang dia kerjakan, dari mana sumber pendapatannya, sumber nafkahnya, dan seterusnya. Kalau dilihat di media sosialnya, orang ketiga ini cuman hidupnya senang-senang saja. Kemudian kontak ganti pasangan begitu kan. Ya yang dia jalani seperti itu saja. Ya postingan-postingannya tidak akan jauh dari having fun. Begitu. Dan ketika mantan menyadari bahwa orang ketiga ini ternyata pengangguran. Jadi justru cara dia mencari duit itu adalah dengan mencari pasangan yang banyak duit. Begitu pasangannya nanti duitnya habis, dia pergi mencari orang lain. Nah, jadi bersama seseorang yang tidak punya pekerjaan yang jelas, tidak punya arah tujuan hidup yang jelas, ya. Maka disitu mantan akan frustasi. Ya. Nah, yang kedua, orang ketiga itu bisa jadi pekerjaannya jelas. Dia punya pendapatan yang besar. Dan itu bisa kita lihat dari media sosialnya. Tetapi juga di media sosialnya kita bisa melihat bahwa orang ketiga itu hidupnya adalah having fun. Nah, maka yang kedua, dia dengan mantan tidak untuk serius. Ya tetapi untuk having fun saja, untuk senang-senang saja. Nah, tanda-tanda bahwa dia tidak pernah akan serius dengan mantan kan bisa dilihat. Nanti jalan beberapa bulan. Kalau orang mau serius, sering saya sampaikan tuh. Pasti dalam beberapa bulan, apalagi ketika usia memang sudah sangat mencukupi untuk menikah, bahkan sudah lebih ya. Misal usia sudah 30 tahun kan, rata-rata orang menikah di usia 25 tahun, ini usia sudah 30 tahun. Nah, kan usia sudah sangat matang tuh. Mestinya keluarga juga sudah bertanya-tanya terus tuh, kapan nikah, kapan nikah, kan gitu. Tetapi, jalan beberapa bulan, tidak ada tanda-tanda bahwa orang ketiga mau serius dengan mantan. Kalau dia mau serius, maka mantan ini akan dia ajak kepada keluarganya, dia perkenalkan dengan orang tuanya. Dan itu pasti akan terposting di media sosial ya. Karena kan orang kalau mau serius kan bahagia dan bangga kan dengan calon pendamping hidupnya. Tetapi kita lihat tidak ada tuh postingan-postingan yang menunjukkan orang ketiga betul-betul pengen serius dengan mantan. Sementara mantan juga merasa, usianya ini sudah sangat senior sih. Sudah sangat matang, sudah sangat dewasa. Kalau ditunda-tunda terus untuk seneng-seneng, maka itu akan membuat mantan frustasi. Tidak ada keseriusan di situ. Orang ketiga tidak kunjung memberikan kepastian di dalam perjalanan cinta mereka. Mantan akan frustasi. Dan ketika frustasi, ya tentu mantan akan lebih memilih berpisah dan kembali kepada kita yang mau serius dengan dia. Kemudian tandanya yang ketiga adalah ketika orang ketiga itu memang dia punya pendapatan yang besar, punya pekerjaan yang bagus, punya income yang besar. Tetapi dia adalah tipe orang yang matre. Jadi biarpun dia punya banyak, seperti sering kita bahas bahwa orang yang punya harta banyak. Kalau dia matre, itu membuat hidupnya menjadi amat sangat menderita. Karena dia tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki. Pengen tambah terus. Nah maka ketika dia mendekati seseorang biarpun dia kaya, dia harus mencari yang lebih kaya dari dia. Sehingga dia tidak perlu keluar apa-apa. Misal ketika pesta pernikahan, yang bayari pasangannya semua. Dia tidak perlu keluar duit. Tetapi nanti banyak sumbangan itu kan. Ya kan ada amplop-amplop sumbangan pernikahan itu kan. Nah kalau yang itu untuk dia. Tapi kalau pesta pernikahannya, pasangannya ya. Dalam semua aspek kehidupan nanti akan seperti itu. Dan ketika dia melihat bahwa mantan ini tidak sekaya apa yang dia bayangkan. Ya maka dia akan mencari yang lain. Ya karena memang yang jadi tujuan hidup orang ketiga seperti ini adalah harta. Ya bukan cinta. Nah maka dengan orang ketiga seperti ini, mantan juga akan menjadi frustasi ya. Dan ketika seseorang, ya misal ketertarikan, mantan juga kepada orang ketiga tadi karena melihat orang ketiga ini kaya raya kan. Tapi ternyata orang ketiga ini kaya raya yang matre. Ya maka bukannya jadi ikut kaya, tetapi malah mantan akan habis-habisan tuh. Ya awal kan mungkin biar orang ketiga respek lah kepada dia ya. Apa-apa narktir, apa-apa bayari, apa-apa dibelikan dan seterusnya kan. Tapi mantan juga akan bertanya-tanya, ini kok kayaknya orang kaya, gajinya besar, tetapi kok semua saya yang harus belikan ya. Dan disitu mantan akan menyadari bahwa orang ketiga ini matre. Ya orang ketiga ini seseorang yang gak ya hidupnya tidak akan pernah bisa mantan ikuti ya. Sudahlah kaya raya kan, artinya kalau beli barang, beli sesuatu harus yang branded dong, harus yang mahal. Orang kaya. Tetapi orang kaya yang matre beli barangnya branded, yang mahal, tapi dia nggak mau keluar duitnya sendiri. Maka dia akan memanfaatkan pasangannya untuk membelikan. Nah maka itulah derita pasangannya, yang pengen kaya dengan cara memilih pasangan yang kaya. Bukannya jadi kaya, tetapi justru jadi melarat. Manta zawwajaha lima liha, lam yazidhullah illa fakran. Dan barang siapa yang menikahi seseorang? Karena hartanya. Karena harta. Maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Manta zawwajaha lima liha, lam yazidhullah illa fakran. Barang siapa yang menikahi seseorang karena hartanya? Maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Jadi dia pengen kaya raya, dia pengen ikut kaya, bukannya jadi kaya, tetapi justru jadi tidak punya apa-apa. Nah jika ada tiga tanda ini, itu adalah tanda bahwa mantan bakal frustasi bersama orang ketiga. Daripada dia frustasi dan terus larut di dalam penderitaannya bersama orang ketiga. Maka mungkin dia akan lebih memilih berpisah untuk kembali kepada kita yang serius dengan dia, serius mencintai dia. Dan yang lebih penting lagi, kita tidak pelik. Walaupun mungkin kita tidak sekaya orang ketiga. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.